Film Hindi terlaris yang dirilis pada tahun 2000, berdasarkan pendapatan kotor box office di seluruh dunia, adalah sebagai berikut. Mohabbatein adalah sebuah film drama romantis musikal berbahasa Hindi-India tahun 2000 yang ditulis dan disutradarai oleh Aditya Chopra dan diproduksi oleh Yas Chopra di bawah benderanya Yasraj Films. Film ini dibintangi oleh Amitab Bachan, Sahruf Khan dan Aeswarya Rai, dan pendatang baru Uday Chopra, Syamita Seti, juga Lhansraj, Kim Sarma, Jimmy Seirgil, dan Preti Jangiani. Dengan pendapatan kotor di seluruh dunia sebesar 90 krore atau 20,03 juta dolar, film ini muncul sebagai kesuksesan komersial besar di box office, menempati peringkat sebagai film India terlaris tahun itu. Kahona, PR High adalah sebuah film thriller romantis musikal berbahasa Hindi-India tahun 2000 yang ditulis, disutradarai, dan diproduksi oleh Rakesh Rosan. Film ini dibintangi oleh para debutan Ritik Rosan dan Ami Sapatel, bersama dengan Anu Pamher dan Farida Jalal. Setelah dirilis pada tanggal 14 Januari tahun 2000, film ini langsung menjadi film laris dan meraup lebih dari 80 krore atau 17,8 juta dolar di seluruh dunia, menjadikannya film terlaris kedua tahun 2000 di seluruh dunia. Mission Kashmir adalah film laga seru berbahasa Hindi-India tahun 2000 yang disutradarai dan diproduksi oleh Fidu Vinod Chopra. Film ini dibintangi oleh Sanjay Dutt, Ritik Rosan, Jackie Shroff, Preity Zinta, dan Sonali Kulkarni. Film ini mengisahkan tentang terorisme dan tragedi anak-anak yang menderita akibat perang. Film ini sukses secara kritis dan komersial dengan pendapatan global sebesar 43 krore atau 5,2 juta dolar muncul sebagai film hindi terlaris ketiga tahun 2000. Dulhan Hamle Jayenge adalah sebuah film komedi romantis berbahasa Hindi-India tahun 2000 yang disutradarai oleh David Dawan, dibintangi oleh Salman Khan dan Karisma Kapoor. Film ini merupakan salah satu film terlaris secara komersial pada tahun 2000 dengan mengumpulkan 36 krore. Refuge adalah sebuah film drama romantis berbahasa Hindi-India tahun 2000 yang ditulis dan disutradarai oleh J.P. Dutta. Film ini menandai debut kedua aktor utamanya, Abhishek Bachan dan Karina Kapoor. Film ini juga dibintangi oleh Jackie Shroff, Sunil Sethi, dan Anu Pamher. Refuge adalah film dengan pendapatan rata-rata di box office dan merupakan film terlaris kelima pada tahun itu mengumpulkan 35 krore. Josh adalah sebuah film lagar romantis berbahasa Hindi-India tahun 2000 yang disutradarai oleh Mansur Khan, diproduksi oleh Venus Films dan didistribusikan oleh B4U Films. Film ini dibintangi oleh Sahru Khan, Aiswarya Rai, Chandra Chursing, Sarat Kapoor, dan Priyayil. Josh dirilis pada tanggal 9 Juni tahun 2000 dan muncul sebagai kesuksesan komersial di box office, meraup keuntungan 35,06 krore atau 4,2 juta dolar di seluruh dunia. Hardil Jopiar Karega adalah sebuah film komedi romantis berbahasa Hindi-India tahun 2000 yang disutradarai oleh Raj Kanwar, diproduksi oleh Sajid Nadi Atwala, ditulis oleh Rumi Jafray, dan disunting oleh Sanjay Verma. Film ini dibintangi oleh Salman Han, Prey Tizinta, dan Rani Mukherji sebagai pemeran utama. Film ini berhasil mengumpulkan keuntungan kotor sebesar 32 krores. Visa adalah sebuah film thriller kejahatan berbahasa Hindi-India tahun 2000 yang ditulis dan disutradarai oleh Khalid Mohamed. Film ini dibintangi oleh Karisma Kapoor sebagai pemeran utama, bersama dengan Ritik Rosan sebagai saudara laki-lakinya yang teroris dan Jaya Bacan sebagai ibu mereka. Film ini diproduksi oleh Pradeb Guha dengan anggaran sebesar 55 juta rupiah dan dirilis di bioskop di seluruh dunia pada tanggal 8 September tahun 2000. Setelah dirilis, Visa menerima ulasan positif, dengan alur cerita dan soundtrack, serta penampilan para pemainnya mendapatkan pujian. Sukses di box office, film ini merauk 32 krores atau 7,17 juta dolar di seluruh dunia. Hamaradil Apkepashe adalah sebuah film drama aksi romantis berbahasa Hindi-India tahun 2000 yang disutradarai oleh Satish Kausik, diproduksi oleh Bonnie Kapoor, dirilis pada tanggal 25 Agustus tahun 2000. Film ini dibintangi oleh Anil Kapoor, Aiswarya Rai dan Sonali Bendre sebagai pemeran utama. Film ini adalah pembuatan ulang dari film Telugu Peli Cesukundam, dan merupakan salah satu film terlaris tahun 2000 dengan pendapatan kotor sebesar 30 krores. Mela adalah sebuah film masalah berbahasa Hindi-India tahun 2000 yang disutradarai oleh Dharmesh Darshan dan diproduksi oleh Ganesh Jain. Film ini dibintangi oleh Amir Khan, Twin Klehana dan Faisal Khan sebagai pemeran utama. Film ini berhasil mengumpulkan pendapatan kotor sebesar 29 krores. Apakah ada film favoritmu dalam daftar ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!